Implementasi pengabdian pada Masyarakat Dosen Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD Desa Jati Jajar Kabupaten Semarang Workshop mewujudkan Desa Rama Perempuan dan Anak oleh Tim Dosen Upgrade Tiga pengabdian pada Masyarakat Dosen Upgrade di Desa Jati Jajar Kabupaten Semarang dipasilitasi oleh Inas terkait pada akhir tahun ini mewujudkan Desa Rama Perempuan dan Anak Pembukaan Workshop mewujudkan Desa Jati Jajar Rama Perempuan dan Anak di Salatiga dibuatkan pengetahuan Perangkat Desa dan BPD Desa Tim Penggerak PKK dan Guru Paut serta Kelompok UKM dibuka Tim Pengabdian Upgrade Ketua Suwarno Widodo dengan sendirinya Perangkat Desa akan membuat perda jadi BPD dan Perangkat Desa nanti adakan rapat untuk menyusun Raperda sehingga menjadi perda mewujudkan Jati Jajar sebagai Desa yang Rama Perempuan dan Anak terus yang kedua Pautnya nanti bisa menciptakan atau membentuk badan hukum Paut sehingga mereka mendapat penlindungan dan fasilitasi dari pemerintah maupun pemerintah daerah UMKM yang menjadi UMKM yang lebih produktif kata Ketua Tim Pengabdian Upgrade Suwarno Widodo memang yang ada namanya GP Tegal Panak itu yang menjadi masalah dan kemarin itu bermula dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sekecamatan bergas dan Desa Jati Jajar yang terutama kita sudah ngobrol ketemu bagaimana solusinya kita tidak ada cara lain bahwa itu harus dirubah jadi kawasan yang baik karena itu dampaknya keperempuan dan anak kata Kepala Desa Jati Jajar Suwi Harto semoga semuanya terlaksana dengan lancar sehingga menjadikan Desa Jati Jajar yang ramah perempuan dan anak Amin Desa Jati Jajar Ramah perempuan dan anak Jati Jajar